Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Suara Tinta Hikmah Jangan lupa sukai video ini, like dan komen, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua Sekarang kita akan membahas tentang tokoh sejarah Islam Muhammad Ali, tahun 1769 sampai tahun 1849 Masehi Beliau pada dasarnya, merupakan orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir Kami tidak sependapat dengan Brokelman yang mengatakan bahwa beliau adalah tokoh terbesar yang diketahui oleh Islam belakangan Sejak awal sudah jelas bahwa pikiran-pikirannya banyak diterapkan oleh pemerintah Mesir Menurutnya, Mesir harus berada di bawah satu kekuasaan, tidak dibagi-bagi kepada para sultan seperti masa-masa sebelumnya Semua pemikiran mengenai pemerintahan harus dihapuskan, semua pegawai yang bekerja harus diberhentikan Dan harus ada seorang yang betul-betul dapat dipercaya mengurusi harta kekayaan masyarakat Untuk mewujudkan impian itu, pertama kali beliau mengikat kebebasan individu Beliau menolak pemikiran yang mengatakan bahwa manusia dapat berbuat apa saja dengan apa yang beliau miliki Menurutnya, pendidikan adalah urusan pribadi dan kelompoknya Dan bahwa tanggung jawab keamanan, pengawasan atas orang-orang yang melanggar batas dan hukum terletak di pundak angkatan bersenjata Beliau menjelaskan bahwa kewajiban penguasa ialah mengarahkan kekuatan individu untuk mencapai tujuan bersama Bukan hanya mengawasi dan menjaga mereka pada saat diperlukan Beliau lah yang kemudian mendirikan sekolah-sekolah, membangun angkatan perang nasional Meletakkan aturan dasar administrasi pemerintahan Serta mencetak para ahli yang bertanggung jawab untuk merumuskan pemikirannya Menjadi suatu program, negara Yang dapat dijadikan landasan bagi negara Mesir untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran modern pada masa yang akan datang Beliau sangat yakin bahwa satu-satunya jalan bagi kebangkitan umat ialah meniru peradaban barat modern yang menjadi panutan peradaban dunia Kaum muslim tidak dapat diharapkan kecuali jika mereka mengambil pemikiran masyarakat barat yang dinamis dan tidak statis Al-Tah Tawi berkata, beliau tidak memiliki kelebihan apa-apa kecuali mengadakan kerjasama antara orang-orang asing dengan negara Mesir Setelah bangsa Mesir mengalami kemunduran akibat sistem feodalisme yang diterapkan di sana bertahun-tahun Hanya itu, beliau telah menghilangkan penyakit keterasingan dan kesendirian dari Mesir Dan menginakannya dengan menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain untuk menyebarkan kebaikan dan berlomba di dalam kemodern men Pada awal-awal pemerintahannya, dia menggunakan cara-cara kekerasan untuk menundukkan musuh-musuhnya Hari orang-orang yang menghalangi pembaruan yang dilakukannya, seperti Mamluk, Kejuarga Albania, Parasyaih Al-Azhar, dan lain-lain Itulah tahun-tahun perjuangan, kekerasan, kerusakan, pergantian, dan pembenahan yang beliau sendiri tidak menyenanginya dan tidak disenangi juga oleh orang lain Beliau berkata, aku tidak suka dengan masa hidupku pada waktu itu Sejarahku yang sebenarnya dimulai sejak aku dapat melepaskan diri dari keterikatan-keterikatan itu Dan mulai membangunkan umat ini dari keterlenaannya yang panjang Masa kekerasan pada awal-awal pemerintahannya merupakan salah satu sebab keberanian Al-Jabarti kepadanya Beliau menulis, beliau adalah penguasa yang paling kejam pada zaman ini Kalau misalnya Allah mengaruniai saya sifat keadilan kepadanya Pada saat beliau memegang kendali pemerintahan, maka hal itu akan membuat semua orang terkagum-kagum kepadanya Penyebab kematiannya adalah ambisinya yang sangat kuat dan tanpa batas untuk membuat masyarakatnya selalu dinamis Meskipun dia sangat cerdas, beliau tidak tahu bahwa gerakan yang diciptakannya satu saat pasti ada jedanya Apalagi dalam dunia politik yang besar Bahkan hal itu akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri Apalagi pada waktu itu negara-negara besar di Eropa sepakat bahwa tidak satu negara pun diperbolehkan mengadakan hubungan dengan Daulah Usmaniyah Bahkan harus mengurangi intensitas hubungan tersebut Mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun di Mesir Pada akhirnya cita-citanya gagal, pasukannya kalah, dan beliau meninggal dunia Inilah cerita singkat Muhammad Ali Wassalam Terima kasih